Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau layar Poco XC NFC atau XC Pro ini support refresh rate 60Hz dan 120Hz. Pakai 60Hz scroll layar biasa aja, namun baterai hemat atau normal. Pakai 120Hz layar enak scrollnya, tapi konsumsi baterai jadi makin banyak atau boros. Solusinya, pakai yang tengah aja, 90Hz. Skor lebih cepat dari 60Hz, tapi konsumsi baterai tidak sebanyak ketika mengaktifkan 120Hz. Tapi kan di opsi setelannya cuma ada 2, 60Hz dan 120Hz. Caranya, simak terus yuk video ini. Saya bikin video ini pakai Poco XC NFC ya, dengan update ekor 7 yang belum lama ini muncul. Kemungkinan Poco XC Pro juga bisa, karena mirip spesifikasi untuk layarnya. Oke, jadi ada beberapa cara ya. Ada yang bilang harus di-root dulu, atau pakai aplikasi set edit, terus edit bagian sistem Poco XC Series ini. Tapi di-root harus belajar dulu, dan garansi hangus. Pakai edit bagian sistem juga bisa serem juga. Jadi, pakai aplikasi ini untuk merubah ke 90Hz. Ini nggak harus root, dan nggak merubah setelan di sistem. Jadi, pakai aplikasi ini untuk merubah ke 90Hz. Ini yang paling pojok kanan, bawah. Aplikasi berbahasa Cina, dan linknya ada di deskripsi ya. Saya dapat aplikasi ini dari grup Facebook. Tapi, saya cari siapa yang pertama share, nggak ketemu. Jadi, saya izin dari video ini saja, dan terima kasih sudah berbagi. Kalau sudah, silakan di-install. Silakan klik untuk membukanya. Lalu, tampilannya seperti ini. Ada pilihan 144Hz, 120Hz, 90Hz, dan 60Hz. Lalu, kita ke setelan. Ke tampilan. Bisa di-cek kita pakai refresh rate mana. Untuk Poco X3 NFC ini. Bisa coba di 60Hz dulu ya. Lalu, buka aplikasi tadi, dan pilih 90Hz. Apa itu sudah berubah? Belum tahu. Untuk mengetahui refresh rate-nya berubah atau belum. Kita ke setelan. Ke setelan tambahan. Lalu, cari opsi pengembang atau opsi developer. Kalau belum muncul ini, silakan ketik di bagian informasi telepon ya. Untuk cara memunculkannya. Lalu, masuk ke opsi pengembang. Dan cari power monitor. Nah, power monitor di mana ini. Di situ ada frame rate monitor tools. Lalu, klik start. Pocok layar muncul tampilan informasi tentang layar kita. Ini tampilannya begini setelah update sistem yang baru. Sebelumnya, lebih enak tampilannya. Di situ ada informasi resolusi layar. Dan sampingnya ada info refresh rate layar. Kalau ternyata belum berubah dan masih 60Hz. Coba balik lagi ke setelan layar. Lalu, berubah ke 120Hz. Seperti ini. Dan bisa dilihat ya. Langsung berubah. Di monitor toolsnya jadi 120Hz. Lalu, balik ke aplikasi tadi. Di sini, kepilih 120Hz. Bisa dilihat kan. Lalu, pilih 90Hz. Nah. Dan lihat. Untuk monitornya sudah berubah belum. Di situ masih 120Hz layarnya. Kalau belum berubah, silakan restart dulu HP-nya ya. Dan sekarang gue restart dulu. Oke, ini sudah di restart ya HP-nya ya. Dan masuk ke setelan tambahan lagi. Untuk mengaktifkan monitor tools tadi ya. Jadi biar tahu ini beneran berubah nggak gitu kan. Power monitor dan frame rate monitor tools. Oke. Dan bisa dilihat. Nah. Ini nggak begitu kelihatan. Sampingnya tuh. Samping resolusi layar. Berubah jadi 90Hz. Nah. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat kan teman-teman ya. Ini berubah ke 90Hz. Setelah. Dirubah ke 120Hz. Masuk aplikasi tadi. Lalu pilih 90Hz. Lalu restart HP-nya. Dan langsung berubah ke 90Hz. Oke. Jelasnya sampai sini ya. Semoga paham. Oke. Video ini sekedar informasi saja ya. Biar makin menarik. Poco X3 Series ini. Risiko ditanggung masing-masing ya. See you.